Setelah melakukan perjalanan menunaikan ibadah umroh sejak 25 Februari kemarin, kini para jamaah Al-Muna wisata alami telah tiba di Sambas selasa 10 Maret. Salah seorang jamaah junior dimengaku puas dengan pelayanan dan fasilitas yang diberikan travel Al-Muna wisata alami. Dia kemudian mengajak masyarakat yang ingin berangkat umroh agar segera mendaftar ke travel Al-Muna karena dia menjamin tidak akan mengecewakan. Alhamdulillah kami dari jamaah Al-Muna tiba di Ahok. Ahok dengan selamat sungainya dari pagi sampai ke Kucing, sampai ke Kuala Lumpur, Kuala Lumpur menuju Madinah, Bandidah langsung ke Makkah. Ke Makkah langsung sampai ke Kuala Lumpur, langsung ke Kucing, langsung ke Mas Parung. Alhamdulillah selamat semuanya. Selamat kami perjalanan dari menuju sampai ke Makkah. Alhamdulillah semuanya perjalanan lancar. Baik pelayanannya, pelayanannya sangat menguaskan. Baik makan minumnya, hotelnya. Hotelnya sungguh luar biasa. Sampai bintang lima, bintang empat. Alhamdulillah kami dari jamaah Al-Muna mengucapkan terima kasih pada tur Al-Muna. Sangat-sangat terima kasih. Sangat memuaskan pelayanannya. Baik pelayanan makannya, semuanya. Alhamdulillah buat jalan lancar. Mudah-mudahan mana yang ditinggalkan. Insya Allah keluarga, mudah-mudahan nanti ikut. Ikut, kalau nak ikut tur, ikut tur lah ke Al-Muna. Bahwa kami Haji Muda. Alhamdulillah luar biasa sangat penyambutannya. Selamat di Sinun. Makannya semuanya lah, Alhamdulillah. Kami sangat bersyukurnya dengan pelayanan dari Haji Muda. Dari ponton lapangan tampak, sanak saudara menyambut kedatangan saudaranya yang baru tiba di kantor Al-Muna wisata alami. CSN TV, Madah Kanyi. Kami sangat bersyukurnya dengan pelayanan dari Haji Muda.